Kasus adu jatuh yang melibatkan oknum anggota TNI dan dua polisi di Ambon berakhir damai. Meski berakhir damai, pihak penyidik Pro-Pam Polda Maluku dan penyidik Pemdam 16 Patimura belum menjabarkan detail kronologi kejadian tersebut. Dikabarkan sebelumnya ada dua pria misterius yang ikut terlibat atas kasus tersebut pada Kamis 25 November. Dikutip dari tribun Ambon, dari pemeriksaan satu di antara oknum polisi yang terlibat, terungkap ada dua pria yang merupakan warga sipil ikut terlibat. Saat itu melintas satu unit kendaraan roda dua jenis KLX tanpa TNKB bagian belakang. Pengendara motor juga tak bisa memperlihatkan identitas berupa SIM dan juga KTP. Anggota polisi yang bertugas kemudian menahan motor KLX dari pengendara tersebut. Dari pemeriksaan terungkap, pria pertama merupakan pengendara motor KLX yang ditilang oleh dua oknum polisi dari Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lhase. Sementara pria satunya merupakan pembawa motor KLX dari pos Polantas Mutiara di kawasan Mardika, Sirimau. Diduga dua pria tersebut yang memicu adanya adu jotos antara oknum anggota TNI dan polisi di Ambon. Diketahui oknum TNI yang terlibat yakni Peratu Bilika Kisina, anggota provos Polisi Militer Kodam 16 Patimura. Sementara dua oknum polisi yang terlibat adu jotos yakni Bribka Novi Sarioa, 37 tahun, dan Bribka Zulkarenloa, 35 tahun. Sejauh ini polisi masih menahan satu barang bukti motornya Mahamio dengan nomor polisi DE4461NJ. Motor metik ini diduga dikendarai dan ditinggal oleh oknum Peratu Bilika Kisina di pos Pol Mutiara. Pihak kepolisian juga tak merilis identitas dua pria pembawa dan pengendara motor KLX Rabu 24 November. Diberitakan sebelumnya viral di media sosial, video yang menampilkan aksi adu jotos oknum TNI dan polisi di pos lantas Mutiara Batu Merah Serimau, Kota Abon. Dalam video berorasi 26 detik tersebut, tampak dua oknum polisi adu jotos dengan oknum anggota TNI. Kabupaten Umas Pada Maluku Emrum Ohoirat mengatakan, ketiga oknum yang terlibat kini sudah sepakat berdamai Rabu 24 November malam. Pada sore tadi ada sedikit kesalahpahaman antara anggota kami dengan rekan-rekan salah satu anggota dari TNI. Kemudian masalah ini sudah dikira-kira, sebagaimana tadi rekan-rekan sendiri sudah lihat bahwa di antara mereka juga sudah saling salam dan sudah saling memaafkan. Di sini juga ada komandannya langsung, kemudian ada kapol resta sebagai komandan di antara teman-teman di lalu jintas ini. Jadi kasusnya sudah selesai. Tapi terkait dengan disiplin, ini kesempatan baru dari Bipina, agar masing-masing anggota, masing-masing kesatuan, bemeriksa anggotanya masing-masing. Apabila ada yang menyelahi disiplin, maka akan diproses sesuai dengan kekeluan yang berlaku. Kalau masalah, tapi malam ini sudah selesai, kita lihat sendiri sudah lihat tadi. Demikian informasi, kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News.